Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to DPM interview Jadi balik lagi ke vlog saya Vlog saya Disini Biasa vlog DPM interview Isinya kita interview dengan orang-orang yang Menginspirasi Yang keren-keren banget Dan juga membanggakan Nah sekarang udah sama saya ada Siva Urrahma Assalamualaikum Siva Waalaikumsalam Oke apa kapan nih Siva ini Salah satu peserta juga di Jambore TIK Kominfo 2017 Dan sekarang juga kita Masih ada di JS Luansa Di acara final Untuk Jambore TIK 2017 Dan Siva salah dari Aceh Siva boleh cerita-cerita gak Kegiatannya saat ini apa sih sibuknya Oke jadi kegiatan Siva sekarang itu Masih sui sih Pastinya Masih ya Tingkat akhir ya Tingkat akhir atau semester berapa nih Semester 7 Oh berarti masih semester 7 ya Belum tingkat akhir Belum Kalau tingkat akhir itu lebih dari 8 Kalau ada tingkat akhirnya itu udah malu menyebutin semesternya Jadi sekarang kegiatannya kuliah sambil lagi nyusun skripsi juga Lagi persiapan untuk seminar proposal di bulan Desember nanti insya Allah Oh gitu berarti benar-benar lancar aja buat skripsinya ya Kiranya ambil apa skripsinya judulnya tuh Tentang pemanfaatan komputer bicara juga Pemanfaatan komputer bicara Iya Pemanfaatan komputer bicara dengan menggunakan program JOS sebagai media pembelajaran Oh berarti Mas suka ngajar ya Iya Jurusannya apa sih di kuliahnya Bimbingan konseling Bimbingan konseling Iya Tapi suka ngajar juga Iya suka ngajar juga Jadi sekarang itu programnya bimbingan konseling guru bimbingan konseling itu juga mulai masuk ke kelas Jadi ada mata pelajaran khusus maksudnya Mata pelajaran bimbingan konseling Kabarnya juga sering ngajar komputer ke teman-teman tunanetra juga ya Iya Jadi tiap minggu itu juga ngajarin komputer bicara buat teman-teman tunanetra yang ada di Aceh Jadi ada lembaga pengembangan sumber daya tunanetra di Aceh Nah disitu tuh biasanya mereka bikin kegiatan belajar komputer tiap minggu Kendalanya apa tuh sih pas lama ini? Atau tantangan ya? Saya gak mau nyamuk kendala tapi tantangannya apa? Tantangannya sih sebenarnya dari teman-teman tunanetra-nya ya Mereka belajarnya tuh mut-mutan Mut-mutan? Iya Bukan mut-mutan tapi Oh atau yang belajar mut-mutan yang ngajar mut-mutan Kendal tuh minggu ini dateng, minggu depan gak dateng Oh gitu Jadi motivasi belajarnya tuh masih kurang Masih kurang Nah kira-kira strategi Shifa apa sebagai guru dan juga bimbingan konseling juga gitu kan? Kita menghadapi seperti itu apa? Pastinya Shifa kasih Apakah dia ingin 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 gorengan gitu ya? Pastinya dikasih semangat Kasih motivasi buat mereka Sebelum belajar tuh juga aja ngobrol-ngobrol dulu gitu kan Pdkt-pdkt dulu Nanti kalau kira-kira udah pada mood nih buat belajar Baru mulai belajar gitu Jadi mau ngajar itu harus lihat kondisi orang-orang yang mau diajari juga gitu Karena mereka udah siap belum untuk belajar Oke Dan saya juga sudah sempet ngepoin juga Sama profila Shifa gitu kan Apa searching di Youtube Apa di Youtube lagi Searching di Google dan lumayan banyak gitu kan Si Fanny sangat berprestasi sekali loh Yang pertama itu Dia dari SMP aja udah pernah juara OSN ya? Iya OSN OSN apa tuh waktu itu? MIPA Itu Cera Sermat atau apa ya? Cera Sermat Cera Sermat ya? Di mana acara waktu itu? Di mana dok? Dapet juara berapa? Waktu itu sih baru dapet peringkat kelima Tapi itu nasional kan ya? Iya nasional Jadi dari SMP sudah berprestasi Terus juga sampai sekarang juga masih berprestasi juga Dan kalau gak salah sempet ini ya Selain di mata pelajaran Terus juga itu juga ya Tilawah juga ya Dapat MTK ya? Iya alhamdulillah Shifa juga Korea Alhamdulillah udah pernah nasional juga MTK nya Udah pernah nasional juga dapet juara berapa? Tapi waktu itu belum dapet juara Baru dapet peringkat ke-9 Tapi dari nasional lalu luar biasa doang Luar biasa alhamdulillah ya Terus juga Apalagi ya Bahwa Selain tadi Ini menurut saya baca itu multi-talentik banget gitu kan Pertama akademis oke gitu kan ya Akademis oke Terus juga Agama juga oke gitu kan Insya Allah gitu ya Terus juga Seninnya juga oke juga nih gitu Saya baca-baca peran juara nyanyi juga Iya alhamdulillah pernah juara nasional Waktu itu alhamdulillah juara satu di Makassar tahun 2011 Itu apa eventnya tuh? Festival Lomba Seni Siswa Nasional Oke Jadi cabang lomba menyanyi solo waktu itu Ya ada pejuara satu alhamdulillah Terus apa lagi? Kayak ada lagi deh saya baca-baca nih Kayak Bintang Radio di RRI juga pernah ikutan Alhamdulillah dapet juara dua waktu itu Oke Terus Apalagi ya? Banyak Oh sakit terlupa aja sampe lupa ya Luar biasa pokoknya Nah Dari semua prestasi yang sudah Siva dapatkan itu Pasti penjalanannya gak mudah dong ya Iya Belum cerita gak sih Jadi Siva ini mengalami ketuna netranya sejak kapan? Iya jadi Siva itu tuna netranya sejak lahir Sejak lepas setelah lahir? Kalau sejak lahir gak ketahuan? Setelah lahir Setelah lahir ya? Iya Setelah lahir jadi Bayi itu kan mulai bisa melihat itu setelah 40 hari ya Mereka berarti setelah lahir ya Iya Jadi disitu ada keanehan gitu ya Jadi kalau lihat cahaya itu mata Siva gak bisa berhenti berputar Ya Ya Yang berotasi Jadi gak bisa berhenti putar gitu Terus dicek ke dokter Ternyata memang agak ada kelainan Nah tapi Siva alhamdulillah masih low vision Hmm gitu Masih low vision semestinya sejauh apa? Tapi low visionnya udah gak lumayan sih Karena untuk baca tulisan di handphone itu udah gak kelihatan Tapi kalau tulisannya itu besar Bukurannya besar itu biasa bisa Oh gitu Tapi duit sama cowok cakep masih kelihatan dong? Kalau cowok cakep masih bisa Masih bisa Balik lagi Tadi Siva kan juga Itu ya Pernah ikut lomba Terus bahkan di bidang MIPA gitu Bahkan Yang padahal MIPA itu Matematika dan MIPA itu Buat teman-teman tunatnya kan Karena jadi sebuah momok yang menakutkan gitu ya Kenapa Siva bisa suka itu dan bisa itu? Sebenernya Siva juga Kalau boleh jujur ya Siva tuh kurang suka sama hitung-hitungan Siva paling gak suka sama angka Tapi entah kenapa Berarti gak suka hitung-hitungan ya? Wah berarti ini bagus nih Terus? Jadi gak tau kenapa waktu itu Siva yuk ikut ibu daftarin Nah waktu itu kan masih ACNT ya Ayo Siva ibu daftarin ikut OSN gitu ya Aduh bu saya gak siap gitu kan Saya soalnya kurang suka nih sama pelajaran Science atau Matematika gitu Udah gak apa-apa ikut aja gitu Nah Alhamdulillah Ya itulah keuntungan Walaupun gak suka tapi tetep dengerin di kelas gitu kan Nah ternyata soal-soalnya munculnya itu Lumayan gampang gitu Akhirnya bisa diselesaikan Waktu di nasionalnya itu Kalahnya gara-gara kurang teliti sih waktu itu Oh gitu ya Ya masih inilah Masih terlalu muda lah gitu kan Kalau orang gak belajar dari kesalahan Kan juga gak bakal Dapatkan sesuatu juga kan Keseksesan itu kan Kadang kita harus belajar dari Kesalahan dulu Betul-betul Nah Terus Tadi perjuangannya juga Dari Apa Dari Sipat mulai-mulai-mulai Dari sejak Abis lahir tadi ya Dari kecil Pasti ada peran-peran ini dong Banyak pihak terutama keluarga yang bisa Mendidik Siva gitu kan Terutama kan memang Kadang-kadang kendalanya itu Banyak keluarga yang Ketika dia memiliki anak berkebutuhan khusus Dan tidak bisa Istilahnya tidak tahu bagaimana cara treatmentnya Atau merawatnya Akhirnya Setelah dewasa itu agak kesulitan Untuk berintegrasi dengan masyarakat gitu ya Tapi kalau Siva kayaknya Pokoknya sudah melalang buah anak kemana-mana gitu kan Kira-kira Dari Siva bagaimana sih peran Orang tua atau siapa sih yang selamanya Paling berperan bagi hidup Siva itu Jadi memang Sejak awal itu Keluarga yang paling berperan dalam hidup Siva Pertama itu mama Karena mama yang paling dekat sama Siva gitu Mana-mana selalu sama mama Kalau ada event-event apapun di luar Aceh Ataupun di Aceh itu selalu mama yang dampingin Terus Alhamdulillah penerimaan dari saudara-saudara juga Baik itu dari kakak, dari abang, dari saudara-saudara keluarga besar juga Alhamdulillah penerimaannya cukup baik sama Siva Mereka bisa menyesuaikan dengan Siva Maksudnya kalau mungkin ada keluarga-keluarga yang Mereka malu punya anak disabilitas gitu Sehingga gak mau diekspos Kalau misalnya ada acara apa-apa gitu di rumah Anaknya dikurung di kamar gitu kan Kayak ayam ya Tapi alhamdulillah kalau keluarganya Siva Ayo gitu kenapa harus malu gitu kan Kamu kan juga manusia Kamu selama gitu Jadi justru kalau misalnya Siva ngerasa minder Siva malu gitu Siva yang dimarahin gitu Nah gitu Jadi makanya dari situ Siva kuat-kuat Dan kuat Sebenernya perjalanan hidup Siva itu juga gak mudah kak Nah jadi waktu SD itu dulu di SLB ya Dan itu susah banget dulu nyari SLB yang ada di Aceh Karena dulu awal-awal tahun 2000 itu masih susah nyari SLB Nah itu akhirnya dapat di satu SLB SLB-nya kebetulan dekat sama SD SD regular gitu kan SD biasa berarti ya SD biasa Bersebelahan gitu Nah jadi tiap pergi sekolah itu kan selalu barengan sama anak-anak awas gitu Nah itu selalu dibully Dibullynya gimana? Eh buta gitu Oh gitu Eh lu kok pakai hantu gitu kan Terus? Jadi kadang pulang ke rumah tuh nangis gitu Nangis bilang sama Mama Kenapa sih Siva harus dibully terus gitu Terus kata-kata Mama apa? Kata Mama buktikan kalau Siva itu punya potensi Dimana potensi itu bisa merubah persepsi orang Kalau tunanetra itu gak bisa apa-apa gitu Gimana caranya kalau hari ini mereka ngebully Suatu hari nanti mereka memuji gitu Oke Sampai akhirnya pas kelas 6 SD Siva mutusin untuk keluar dari Maksudnya setelah lulus SD Siva mutusin untuk gak mau ngelanjutin di SLB lagi Siva masuk SMP Akhirnya langsung masuk SMA Masuk SMP yang inklusi Alhamdulillah waktu itu keterima sama kepala sekolahnya Oke Inklusinya apakah disitu memang sudah pernah menerima tunatras belum? Enggak belum pernah Siva pertama disitu Iya pertama Oke Nah jadi sekolah inklusi alhamdulillah dapet ranking satu terus Oke baru ya Terus? Terus waktu mau masuk SMA dapet lagi masalah Kepala sekolahnya gak mau nerima waktu itu Biasanya pernah menerima anak yang agak slow learner gitu Slow learner Tiga bulan jadi masalah di sekolah itu Tapi kamu kan gak slow learner Terus kata Allah anak saya cuma tunatetra Insya Allah gak slow learner gitu Terus Bapak boleh coba Boleh jadikan anak saya percobaan dulu Kalau memang anak saya menjadi masalah selama 6 bulan Bapak boleh keluarkan anak saya Akhirnya Kepala sekolahnya setuju Terus Siva masuk SMA Alhamdulillah sampai selesai di sekolah juga Soal dapet ranking satu Oke Terus bilang gini dong pak Saya gak slow Bener kok saya slow but sure Terus alhamdulillah Dari prestasi-prestasi yang siapa dapet nasional tadi Siva dapet beasiswa dari pemerintah Aceh Oke Jadi sekarang Siva kuliahnya di beasiswain sama pemerintah Aceh Keren Keren banget Keren banget Sebenernya saya jadi ini nih jadi bingung menanya apalagi Nah Gini Siva Sebenernya cita-cita terbesar Siva apa sih? Sebenernya memang dari kecil tuh kalau ditanya cita-cita gitu ya Siva menjadi apa? Jadi guru gitu Selalu jadi guru Kalau main sama temen-temen juga mainnya guru-guruan Guru-guruan Jadi hobi jadi guru itu Cita-cita jadi guru itu yang udah ada sejak kecil gitu Gak tau deh kenapa suka jadi guru Seneng aja gitu Makanya waktu masuk kuliah tuh pilihnya bimbingan konseling Juga termotivasinya ngambil bimbingan konseling juga gini sih Waktu SMA tuh Ya namanya juga remaja ya Yang lagi jatuh cinta Yang lagi galau Yang lagi patah hati gitu kan Banyak temen-temen yang ceritanya tuh ke Siva gitu Oh gitu Jadi tempat curhat ya Iya Jadi terus mikir kan Ada gak sih profesi yang bisa menampung Maksudnya bisa jadi media tempat temen-temen bercerita gitu Terus searching-searching Cari-cari tahu Oh ternyata konseling Konseling nih cocok gitu Nah akhirnya mutusnya masuk konseling Gitu Tapi harus dilihat dulu yang sering curhat itu tuh coba cewek Kok coba modus itu Ya kan Oke sorry Terus Siva sekarang ikut Jambore TIK 2017 gitu kan Dari Kominfo di bidang komputer IT gitu kan Menurut Siva tuh Prospek IT buat Siva dan juga buat Temen-temen itu apa sih ke depan? Untuk saat ini IT tuh penting banget kita pelajari gitu ya Karena semuanya serba IT Siva tuh selalu ingatin sama temen-temen yang Siva ajarin disana gitu ya Apalagi bagi mereka yang masih sekolah Kalian tahu nggak Kuliah itu semuanya pakai IT gitu Pakai komputer Ini si KRS pakai komputer Lihat hasil perkuliahan juga pakai komputer Kan rebutan kelas juga ya pakai komputer Terus Buat ngirim tugas pun sekarang lebih sering dosen-dosen mintanya ngirim email Otomatis kan pakai komputer juga gitu kan Terus kerja waktu masuk dunia kerja juga pakai komputer Jadi komputer itu penting banget Dan temen-temen harus benar-benar pelajari komputer dengan baik Dan memahaminya Karena kedepannya itu penting banget Jadi masyarakat itu sebuah tantangan atau jadi sebuah memudahkan? Lebih memudahkan pastinya Memudahkan dong ya Kalau dulu nulis catatan sampai berlembar-lembar Sampai tangannya pada bengkak-bengkak demi tulis berayal Sekarang lebih gampang aja tinggal ketik 10 jari Jadi sebenarnya lebih gampang Kan bisa pakai Oke Google juga dong Iya Oke Sipah Kita mulai ke ini ya Mulai siap mental ya pertanyaannya Waduh Mau nanya apa nih? Tadi kan Sipah Kadang-kadang kan ada Ini pengalamannya kan beda ya Dari sekolah tadi di SLB Terus juga sekolah di SMP, SMA, di sekolah umum gitu kan Pernah ada pengalaman-pengalaman yang unforgettable ya? Waktu Selama masa sekolah? SMP, SMA, apa ya kira-kira Waktu SMA sih lebihnya gitu Sipah tuh pernah Jadi teman-teman di Aceh itu untuk diskriminasi Masih lumayan lah gitu kan Masih lumayan tinggi Terus juga mereka itu teman-teman awas itu Masih Gak ada ya Kalau berteman sama Tuna Netra itu Ingin mencari keuntungan Jadi Mencari keuntungan? Apa tuh? Jadi gini Waktu itu kan Sipah juara Kelas ya Sipah kan ranking 1 di kelas Nah jadi Pernah tuh Pas di semester 2 Kelas 3 tuh Pernah sekali Ada teman Sipah yang minta Jawaban PR gitu Jadi waktu itu Tugasnya Dikasih tugas Dan dia belum sempat ngerjain Nah Terus dia minta jawabannya dari Sipah gitu Kamu kasih gak? Waktu itu Gak tau ya kenapa ya Waktu itu mungkin Sipah ini lagi gak baik ya Biasanya Sipah kasih gitu ya Kasian Karena Sipah anggapnya Mereka kan udah bantuin nih Yang mau bantuin gitu Gak salahnya sih dikasih gitu Kalau saya sih basic gitu Simbiosis mutualisme Iya Tapi gak tau hari itu Sebenernya niatnya mau kasih sih Cuman waktu itu Karena lagi ada Apa ya Sipah lupa gitu Kondisinya gimana Akhirnya gak kasih gitu Akhirnya gara-gara itu Sipah dimusuhin sama teman-teman sekelas Khususnya teman-teman cewek gitu kan Dimusuhin Akhirnya Mereka tuh baru Berdamai lagi sama Sipah Setelah Sipah udah masuk kulit Iya Jadi menjelang UN itu Sebegitu lamanya gitu Iya Menjelang UN itu Mereka memang gak ngobrol sama Sipah Gitu Jadi selama sekolah Menjelang UN itu Sipah temannya sama cowok Oh gitu Nah jadi sebenernya temenan sama cowok itu Ada enaknya juga Nah kenapa Sering meraktirin ya Kalau cewek itu suka mau gosip Tapi kalau cowok itu Lebih gimana ya Asik aja gitu Ngalik bisnis Gitu Gitu ada suara-suara disana Oke Terus juga Apa namanya Sipah kan juga Apa namanya juga Suka nyanyi juga Dan suara yang bagus juga Gitu kan Kemarin Pasti Palemang nyanyi yang Gitu-gitu deh Ya kan Pokoknya bikin banyak yang Apa cowok-cowok disana Pada inilah Pada penasaran Gitu kan Saya ingin menjawab penasaran Pada cowok-cowok sekalian Di luar sana Gitu kan Sebenernya cowok Tipenya sifat itu Seperti apa sih Ya ampun Itu Gimana ya Sebenernya untuk Tipe khusus-khusus banget Itu gak ada sih Kalo misalnya Tuna Netra Tuna Netra lain Yang mungkin punya tipe Oh Gua harus dapet yang awas Gitu Kan gua Tuna Netra Nanti kalo dapet yang Tuna Netra juga Gimana nih Ya tapi kalo Siva sih Mikirnya gak gitu Kalo memang takdirnya dapet yang Tuna Netra juga Ya kenapa enggak gitu kan Gak masalah gitu Selama Yang paling penting Dia itu Beriman Terus Ibadahnya Bagus ya Walaupun dia bukan seorang ustad Ya Siva juga gak mau yang terlalu Religious Religious banget Orangnya gak Siva mau dia Ibadahnya Lancar Tapi dia bisa Berpenampilan keren Itu Siva lebih suka orang yang seperti itu Keren itu gimana sih Definisi keren Maksudnya Ya kayak cowok-cowok gaul biasanya Gitu loh Kak Cowok-cowok gaul Dia gaul gitu ya Tapi Waktu sholat Dia sholat Waktunya dia Punya waktu luang Untuk baca Al-Quran Dia sempetin waktu untuk baca Al-Quran Oh kayak kecatatan si Boy gitu ya Betul Terus ngerti dia kayaknya gak jamannya kayaknya Terus Dia Bisa Ya bisa Siva aja kerjasama Misalnya untuk Ngajar komputer Pokoknya peduli sama disabilitas juga Gitu ya Terus Ya Ya pastinya Ya sayang lah sama Siva gitu Gitu aja sih Dan ya pasti cowok juga ya Iya pasti cowok Oke Oke Itu jaman sekarang harus berjelas itu ya Karena Maksudnya Oke Mungkin Interview sudah banyak Penasaran cowok-cowok luar sama gitu ya Dan Istilah juga inspirasi dari Siva Banyak banget Prestasinya Prestasinya luar biasa Tetapi Luar biasa Siva ini masih punya kepedulian kepada teman-teman yang sesama gitu ya Masih mau Menyisikan waktu untuk ngajarin komputer juga Terus juga masih mau berbagi juga dan lain-lain Jadi Sukses selalu buat Siva Iya Kak Semoga semuanya lancar Tapi mungkin ada satu dua patah kata gak yang mau sampaikan buat inspirasi Kalo ada yang nonton ini gitu ya Sebelumnya Siva mau ucapin makasih banyak nih Udah diundang kesini Udah bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Dimas Kalo boleh jujur Siva fansnya Kak Dimas Jadi Siva sering kepoin Kak Dimas juga sebenernya gitu Dan senang banget bisa ketemu waktu di Palembang ketemu terus ketemu lagi disini gitu Buat teman-teman pesannya buat teman-teman disabilitas Tetap semangat Jangan pernah menyerah Jangan pernah menganggap bahwa keterbatasan ini menghalangi kita untuk beraktifitas Untuk berprestasi gitu Bahkan Kalo kita mau Punya keinginan Punya Punya motivasi yang tinggi Walah kita bisa lebih sukses daripada orang-orang awas di luar sana Pokoknya disabilitas atau keterbatasan itu bukanlah Jadi sebuah penghalang ya Oke Sky is the limit Oke Oke makasih Siva sampai ketemu lagi Mudah-mudahan sukses Dan juga mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik juga di Jambori sekarang Dan mudah-mudahan lebih banyak lagi prestasi yang akan datang berikutnya ya Oke makasih buat semuanya sudah ngikutin di PM Interview Jumpa lagi nanti dengan teman-teman saya yang inspiratif, keren dan membanggakan So sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh